Lo yang mau aku lihatlah kalimatilah, tapi bagaimana dia menghidoni dengan aku, nafsu aku sih ngomong, makanya aku kasih dong apa ini. Lo bisa membedakan ini loh, cara dakwatu Islam tidak sembarang asal maktulan, wawah harbiun dan sebagainya, contoh cukup banyak. Orang dengan model Sa'ikito, Siti-Siti jihad, kayak haus darah dan sebagainya. Pendapat-pendapat yang terkadang menutak saya itu tumpul jadinya mau mikir bagaimana maju. Nah itu satu contoh. Belum kita beri contoh-contoh yang lain, masih banyak. Rasulullah pernah bilang, Mereka beri contoh yang lain. Mereka beri contoh yang lain. Mereka beri contoh yang lain. Kalau kecumberan itu kecumberan. Mereka beri contoh yang lain. Ini sudah habis. Sang dilakukan makan siangnya itu Rasulullah. Itu sudah apa? Itu dilakukan yang dilakukan. Saya akan berbicara. Saya akan melihat bagaimana maju. Saya akan melihat maka saya akan membuka saya. Karena saya bisa melihat, saya akan melihat itu. Saya akan melihat seminggu sepisa. ini Rasulullah putusannya sampai dagingnya ikut dimamahkan baru dimasukkan hebatnya Islamnya tidak di tangan baginda Nabi justru Islamnya di tangan Nabi Bakrinya Siddique begitu Rasulullah di tulang di ganti kapak-kapak tangannya beda sekian persen suara lembut halus dari hatinya lembut banget kasih sayangnya itu bisa saya rasakan tapi orang ngomong suksir takpon jadi sampean ini ku sinteng siapa Pak Jani kok enggak seperti biasanya mana yang biasa menyuapi saya dan siapa Anda anak Abu Bakrin yang biasanya siapa itu itulah Muhammad Ibn Abdillah Rasulullah kaget suksir tak biasa tapi sui bandino itu jublek langsung malu luar biasa sehingga paslah rosok salahnya ini cara orang saya itu kan saya belum nyenyil baru aku tak tahu bagaimana Rasulullah Nyiwapi Wumpa bal abda wal harap ayo cara da'wah sing saya ternyata cara mengkono jadi sudah Allah memberikan contoh luar biasa dalam ayat-ayat tersebut kebijakan-kebijakan Rasulullah jangan dikira Rasulullah bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi tersirkan oleh mufasirin mufasirin tidak sama sekali dan bagaimana cara teori dakwah baginda Nabi akhirnya selama di tangan siapa Sayyidina Nabi Bakri Nisiddiq R.A. mengapa tidak di tangan baginda Nabi kalau di tangan baginda Nabi ada keterpaksaan terima di tangan di tangan di tangan di tangan di tangan Masuknya saya itu polos, benar. Tidak tadi. Saya ngomong, ya, kompiennya, saya tulang aku. Hebatnya di sini. Coba. Dan banyak lagi. Jangankan sampai itu. Bagaimana pertimbangan Rasulullah SAW. Kita ulangi lagi. Ayat. Latusalu. Walatusali ala ahadin. Mata abadah. Itu waktu matinya Abdullah bin Ubang bin Salun. Rasulullah mau menyolati. Dicegah oleh sahabat Umar. Jangan tuh. Anu ya Rasulullah. Rasulullah tetap. Kamam. Menyolati. Setelah nyolati. Baru ayat turun. Bukan sebelum nyolati. Begitu ayat turun. Bijaksanya Rasulullah gimana? Ridhae Rasulullah seru dan sabiri. Gue tutup Abdullah bin Ubang bin Salun. Padahal roksul menafikin. Baru ngukumi apa nih? Ngu ngunung kanjeng Nabi. Bahan ini kukumi kanjeng Nabi. Nah itulah. Karena ini memberikan torik ala sabi ludawah lil'umah liwarotatil ambiya. Mumpungnya pembekalan-pembekalan. Penjebaran perluasan ayat. Negeri kuliah ayat ini. Sudah sejauh itu para beliau. Melangkah. Maka dipraktekan oleh wali sembilan. Datang ke Indonesia. Pedangi ngaku ekonomi. Bukan pedang-pedang isi isi langi nih. Probudur hancur kaya. Prambanan hancur kaya. Luar itu sumberi kesirikan. Terus itu candi-candi. Apa itu? Gapuro nih. Wemojopahit. Ini anu-anu-anu babak. Itu hebatnya wali sembilan di atas. Luar biasa sebenarnya. Ini satu contoh. Apa yang terjadi mengapa Rasulullah Tuhan? Bertindak yang demikian. Kita gak pernah berpikir. Sudah kembali latus saling. Kembalinya itu aja. Rasulullah dilarang. Apakah sejarah tidak akan menulis. Bahwa Rasulullah nandainya tidak menyolati Abdullah bin Ubebin Salul. Pasti akan sejarah ditulis. Bahwa Rasulullah tidak menyolati Abdullah bin Ubebin Salul. Karena Umar. Dan asbabun ujulnya itu latus saling. Mungkin Umar. Bahwa kalau begitu Rasulullah mau didikti oleh Umar bin Al-Khattab. Rasulullah gak malah. Tidak pendihunian. Apa dianggapi Umar bin Al-Khattab dihadapan Rasulullah segala-galanya? Belum apa-apa. Apa dianggapi dengan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Rasul. Itu satu contoh. Tapi ingat disini. Bahwa Abdullah bin Ubebin Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubebin Salul. Itu punya anak Ashab bin Badar. Siapa anaknya? Abdullah bin Abdullah bin Ubebin Salul. Itu anaknya. Rasulullah munafi'in. Kalau sahabat Umar melarang begitu Abdullah bin Ubebin Abdullah bin Ubebin Salul. Mendengar dan mengerti memang kenyataannya. Apa perasaannya Abdullah bin Abdullah bin Ubebin Salul terhadap Umar bin Ubebin Salul. Rasulullah menjaga ini loh. Perasaannya sohabat dikiti jogok. Dan menyelamatkan Sayyidina Umar. Tapi tidak kena awangetek perasaan kok. Abdullah bin Abdullah bin Ubebin Salul. Melangkah tertetap. Dan nyatanya disini oleh Allah. Nyolati dulu baru ayat turun. Bukan ayat turun lalu Rasulullah tidak menyolati. Itu satu contoh. Baru sadar kita. Ya Allah kita fahami. Sampai begitu jauh bagaimana perjuangan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam. Wa asliqubainahu. Itu hebatnya. Ya mestinya ini menjadi contoh-contoh perujuan kita. Bagaimana cara bagi dan Ubi. Adai ilallah. Ini menjadi contoh. Makanya ayatnya hebat. Yang pertama pakai atifullah wa atifu rasul. Tapi wa'ulil amrinya tidak pakai uti lagi. Hanya melanjutkan. Karena apa? Ini faham-faham yang cekat. Mengapa Islam tidak bisa berkembang sebagian di Eropa? Apa sebab? Tiba saya mau tanya. Karena dia tidak menganggap. Uli'l amr ini harus muslim. Harus Islam. Maka kalau dia masuk ke Eropa. Pasti dia akan menganggap apa? Kutung gawin negara Islam. Gimana? Lahu mati Islam yang di Amerika. Apa-apa nganggu harap? Menang-menang anu no. Rambu-rabu perapa tiju ini. Nekmah abang putu madek. Apa kau yang dijunjur si pendapatan? Ini pemerintahan judi Islam lagar. Apa-apa gitu? Ajar. Tapi nekwe madek. Wa ulil amri min kumbah. Min kumbah durung tentu Islam. Jadi kalimah ulil amri disini membuka lapangan dakwah yang luar biasa. Dan yang kufarbun, yang dimi dan sebagainya. Di zaman Rasulullah mengikuti apa ajaran di kandil nabi. Cuma bedanya tidak iman saja. Tapi peraturan itu tidak boleh begini. Dia tidak ngelanggar. Dan bagaimana peran utah pada waktu itu? Jelas. Di syab. Apakah mati Islam yang ada di situ? Termasuk Jakbar bin Abi Talib. Lalu hasil kemenangan di utah. Menghancurkan kan isah-kan isah apa yang ada di syab? Atau menghancurkan-menghancurkan tinggalan-tinggalan dahulu? Sudah. Terjaga dengan baik. Begitulah. Nah ini perlu ditambahkan. Kita membuat satu wawasan yang luar biasa untuk kita. Bagaimana kita mengerakkan cara dakwah. Siapa tahu kalian bisa datang di negeri berlanda, di negeri lainnya. Tunjukkan bahwa inilah al-Islam sangat membuka. Sangat menghargai ulil amri-nya. Kamu boleh tidak taatkan pada ulil amri di negara lain. Kalau memaksakan yukul khinzir. Dan tidak ada perintah wajib harus makan babi itu. Sudah. Sudah di negeri-negeri. Sekalipun. Wajib syarung ul homer dah. Itu keadaan kebiasaan mereka. Nanti kalau patahin binaten baru kena hukumnya. Bukan hukumnya minum homernya, tapi kalau patahin binaten ini hukum. Jadi cukup perbandingan-perbandingan. Bagaimana supaya Islam itu bergelar di negara lain. Tapi apa yang terjadi? Tersendah-sendah. Wairul-Islam inti syar. Apalagi kalau kita kritis sedikit. Wairul-Islam tambah, cenderung menambah umatnya. Penganutnya. Tapi yang kita al-Muslimin cenderung mengeluarkan. Dengan yukafirun nas, dengan mudah, dan sebagainya. Jama'atun takfir itu kan? Belum. Lumpah mani. Orang lain cenderung menarik penganutnya. Sedikit di jari kita. Hukumnya cenderung menarik. Belum yang lain. mafahim 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 di dalam tentang Al-Qur'an itu sendiri. Juga ada yang memahami saklek dan sebagainya. Karena apa? Yaitu tadi pemahamannya yang tidak lengkap dan tidak mau mempelajari. Tahrir dengan sempurna artinya 75% saja lah. Nah, kita mengetahui satu contoh. Dan mungkin kalian baru mendengar ataupun baru paham. Jangan ini merangi kafir-karbis yang di tanah Arab itu agamanya apa? Aku juga bingung. Tuh kan saya mensual. Aku juga bingung. Lalu bentuknya Lata itu sejarahnya kayak apa? Lata Ujah Anae Sopo Bin Sopo Al Sopo. Lata Bin Lata Bin Sopo. Ujah Bin Sopo. Dan siapa yang pertama kali menamakan Ujah Lata? Terus di sini mana? Manat. Lalu Bin Sopo. Ini Jawa sih genah. Wayang kulit. Wayang kulit itu. Anak Bini kok. Ini apa? Abimanyu bin Sopo Arjuna. Bin Sopo Landu. Landu bin Sopo. Anak terus yang mendukur. Genah. Terwayang kulit. Di mana asal-usulnya? Ya udah. Dari Rata-Rata. Di Rindian. Ini kita suruh Rupiah kulit itu. Ya her ya kulit. Abimanyu bin kulit. Arjuna bin kulit. Nah ini. Nah ini. Khabil harbinya Arap itu muncul dari mutasibin yang berlebih ketakutan. Dia tidak terlepas daripada hasud dan sebagainya. Itulah yang sering mengompoli-mengompoli al-jahiliyah. Yang sebetulnya sebagian tidak ada. Apalagi kalau kita melihat ayatnya lah. Berarti ahlak kan sudah ada. Berarti ahlak kan sudah ada. Nah di antaranya apa? Tak ada anak rohkong tua seberlaku. Dan sebagainya. Seberlaku. Disempurnakan. Nah orang yang tidak mau disempurnakan ini loh. Yang deteknya penyakit itu munculnya harbi dan sebagainya. Bisa saja muncul dari situ lah. Jadi memang kekafirannya lah Arap pada waktu itu ya bener-bener. Terus. Karena tidak mau punya pedoman dari manafaharnya. Kalau lainnya walaupun harbi. Bisa ada pedomannya. Nah ini yang dihabisi. Perintahnya Allah Ta'ala yang dihadapi. Tapi tidak terus setelah itu. Masuk ke kota-kota Tumonong, Babati, Kabeh dan sebagainya. Ini satu contoh. Mungkin bisa dilanjutkan. Bisa dipahami. Yang lain. Untuk dikaji kembali. Untuk lebih leluasa. Sehingga bisa mempunyai kita yang di sini. Bagaimana sekarang membuat konsep dakwah. Seperti apa tadi yang lain. Jangan tolak ukurnya. Jangan Indonesia dulu. Timur Tengah aja dulu. Kalau Timur Tengah pada waktu itu kan. Mulai timbul perang dengan Gawir Din. Itu kan selah diutah. Berhadapan dengan kaum salib dan sebagainya. Atau Romawi kuno dulu. Itu yang dihadapi. Nah sekarang gimana yang kita hadapi. Di Timur Tengah berbeda dengan di Eropa, di India. Hindu aja pecahnya berapa. Buddha aja pecahnya berapa. Di antara mereka sendiri terkadang bertempur. Lah kita sendiri ya pada ingat. Sici padahal berbeda dengan Islam. Ujungnya kekuasaan. Sing dipatennya kekara bani umayah. Min ahli bayti Nabi SAW. Atau penganutnya. Semua yang bersyahadat. Syahadatu Allah ilaha illallah. Wa'ana Muhammad Rasulullah. Kan lebih eronis. Sing dipatennya bersyahadat. Itu yang ada. Contoh untuk kita semuanya di Indonesia ini. Walaupun dengan syahadat kekurangan ini. Sholat ya unamu sholah. Diizinkan berdiri ya unamu sholah. Nganggu spekker tanpa idin. Birang meter tak usah unamu sholah. Kini adan, kini adan. Jawabnya bingung. Nah untung-untung orang. Sisi-sisi ngomah. Unamu spekkernya mana. Nek, apa mana punya spekker? Ya lucu mungkin. Penin jahat unamu sholahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga bersahami Allah. Lalu. Lalu pilih apa? Lalu pilih kini kini masalah. Adan kini adan. Yang ada yang larang. Malah terkadang usah belucu lagi. Jam telut, terkadang nyetel ku'an. Wah seru nain. Yang ada larangan. Nanti urusan poso. Rukyatul Hilal difasilitasi. Ada badan Rukyatul Hilal. Hukum matur, campur. Tidak cukup sih. Amil jangka. Sampai tekan haji. Difasilitasi. Fisial kabar Rani. Fasilitasi oleh negara. Dan lain sebagainya. Dari Al-Tanggau. Bapa yang diharani? Apa? Nekamu beri pas orang. Tidak. 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 Apa yang ada di Indonesia? tidak diketahui bahwa di Indonesia ada 700 suku. Bagaimana cara mempersatukan itu? 700 kia. Kepulauan belum berapa. Kok bisa dipersatukan? Aboghonistan suku itu cuma 9. Sampai saya ini dipersatukan setengah mati. Ekeran-ekeran. Indonesia punya 700. Indonesia punya apa? Sana punya apa? Indonesia punya Pancasila kalau NU. Terima kasih.